3, 2, 1 Perayaan HUT ke-9 Banten Raya TV berlangsung meriah dan mendapat antusiasme yang tinggi dari masyarakat. Hal itu terlihat dari ribuan masyarakat yang turut memeriahkan puncak acara HUT Banten Raya TV yang ke-9. Pada kesempatan itu hadir Wakil Wali Kota Serang Subadri Usuludin, ASD3 Pemkap Serang Ajat Gunawan, Perwakilan Kejati Banten M. Mahmuji, Direktur Banten Raya TV Masyudi dan Direktur Radar Banten Grup Priyo Susilo dan sejumlah tamu undangan serta mitra Banten Raya TV. Wakil Wali Kota Serang Subadri Usuludin dalam sambutannya mengatakan, ia sangat mengapresiasi terselenggaranya kegiatan fun walk ini. Ia berharap di usia yang ke-9 ini Banten Raya TV dapat menjadi televisi nomor 1 di Provinsi Banten dengan menyuguhkan program-program tayangan yang berkualitas dan mendidik. Dalam rangka ikut berperan mencerdaskan anak bangsa dengan tayangan dan informasi aktual dan berkualitas. Program-program yang ada hubungannya dengan pendidikan itu pun juga sama, sama dengan visi-visi Kota Serang untuk mencerdaskan anak bangsa. Oleh karena itu, bintang sein yang telah diadakan di Baraya TV ini tentu sangat kami apresiasi, sangat kami dukung. Kenapa? Dalam rangka mencerdaskan anak bangsa, TV satu-satunya, TV yang ada di Provinsi Banten ini yang mau ikut andil untuk mencerdaskan anak bangsa khususnya dari Kota Serang. Sementara itu, Direktur Banten Raya TV Masyudi mengatakan proses dan perjalanan Banten Raya TV sebagai stasiun terbesar dan kebanggaan Banten terus mengalami peningkatan dan progres yang luar biasa. Banten Raya TV yang ke-9 ini senantiasa sebagai ajang untuk menjaga dan memperbaiki kualitas konten siaran. Hingga pada gilirannya dicintai masyarakat Banten dan terus menjadi TV kebanggaan Banten. Ya Alhamdulillah di usia 9 tahun ini ya, jadi Banten Raya TV yang mengalami kemajuan yang cukup baik ya, baik dari sisi program maupun dari sisi yang lain. Ya sehingga di usia 9 tahun ini tentu betul-betul membuat kami sangat optimis Banten Raya TV ke depan akan jauh lebih besar dari saat ini. Ya selama ini Alhamdulillah senergi kita dengan para seluruh pemerintah kabupaten dan kota maupun pemerintah provinsi itu sudah sangat baik ya, terjalin komunikasi juga baik ya, sehingga tidak ada persoalan apa beberapa program yang kita lakukan, yang kita kolaborasikan dengan pemerintah daerah juga berjalan dengan baik. Mas Yudi juga berpesan agar masyarakat menjadi pemirsa, pembaca yang cerdas, yang tidak gegabah percaya terhadap berita hoax, yang belum tentu kebenarannya dan mengawal setiap pemberitaan dan informasi yang ada di media masa.